Halo, Adana! Masih bersama dengan Carlos F. Ferry Petir. Owe, 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 dah! Halo, malam semuanya! Kembali lagi, nama saya Ardaan69. Nah, ini akhirnya ketemu, dan ini ketemu di Mojo Sari, dan Mojo Sari Breda ini. Ini Mas Ardaannya lagi habis bongkar mana, Mas? Habis bongkar di Mojokerto tadi, bongkar apa namanya? Karton dari Bawen. Di Industri Ngorondar. Nah, kebetulan saya bongkarnya di Gedangan, jadi saya WA ini. Mas Ardaannya katanya di situ, kita ketemuan. Temu kopi-kopi bareng di sini. Biar nggak lihat di TikTok dulu. Ini akhirnya, ini collab bareng ini. Mas Ferry, kapan collab sama Mas Ardaan? Iya, banyak banget ya komentar kayak gitu loh. Mas, coba bareng sama Mas Ferry Petir. Ya, bisa aja kalau ketemu orangnya. Ya, ini sekarang udah ketemu. Sekarang kita sudah ketemu. Oh, sekalian nggak nonton. Pokoknya jangan lupa ya, di-subscribe-in ke Mas Ardaan ini wangi pokoknya. Bantu sampai 100.000 subscriber. Amin, amin, amin. Ini untuk perkembangannya cukup bagus sekali tuh, Mas Ardaan ya. Dari TikTok, beralih ke YouTube ya. Ya, kalau dibilang beralih nggak sih. Baratnya tuh, ngimbangin kawan-kawan. Untuk lihat fullnya gitu kan. Kalau untuk di TikTok kan, Cuma beberapa menit. Cuplikan, cuplikan. Cuplikan, cuplikan pedas. Oke, dah. Kita berkenalan dulu Mas Ardaan. Ini aslinya yang mana atau Mas Ardaan? Saya Lampung. Lampungnya mana? Lampung Timur. Saya belum pernah ke Lampung. Main-main, main-main ke Lampung. Modal CBS ke Lampung. Nyape, nyape. Nanti kalau di backup gimana? Tenang aja. Kalau Lampung Timur aman. Kalau Lampung lainnya nggak tahu sih. Canda bro, canda bro. Oke, oke. Ini dulunya pernah ke Jawa tapi Mas Ardaan? Kalau ke Jawa dari jaman hernet udah sering. Jadi sekarang nyupir itu nggak terlalu susah lah. Paling kalau nggak tahu ya cari-cari di GPS. Sambil telpon-telpon kawan-kawan juga kan. Banyak di TikTok juga kan. Banyak teman-teman. Itulah kegunaannya main TikTok itu. Manfaatkan aplikasi. Banyak teman. Banyak saudara. Semenjak saya di YouTube juga gitu Mas. Saya nggak susah jalanin tuh. Ibaratnya tujuan. Ibaratnya nggak pernah saya kesana ya. Pasti ada subscriber jalan. Mas, saya pantau Mas nanti. Saya beritahu jalannya. Gitu pasti enak gitu. Pasti kayak gitu. Nggak kepikiran apa-apa udah. Di sana-sana banyak teman udah. Menang udah. Ya enak kasus me itu gitu. Gimana kita gunainnya aja. Kita gunain aja. Paling mainan gitu. Mas Arjani ngernetnya berapa? Berapa tahun? Kalau saya ngernet itu dari kan saya lulusan SD. Jadi lulus SD itu udah ngernet itu. Gernet? Udah ngernet. Begitu kawan-kawan lulus SMP. Saya nyupir. Udah nyupir? Udah nyupir. Cuman masih lokalan. Sekitaran Lampung situ aja. Begitu ngelintasnya itu umur 18. Sekarang umur 24. Berapa tahun tuh udah? 8 tahun. Masa kamu 24? 24? Tahun berapa? 97. 97. Doan saya berarti. Kemudian 24? Saya 26. 95 ya. 26 November ini. Bentar lagi ulang tahun. Badi kode ini. Kode alami. Siap-siap istrinya. Madi. Berarti dari dulu kepengenya nyupir mas ya? Cinta-cinta nyupir lah? Iya. Dari kecil itu. Ngeliat. Bapak ini namanya masih kecil kan. Ngeliat sopir ini kayaknya enak gitu. Setelah jadi sopir. Ternyata enggak. Kalau saya dulu itu gak punya cinta-cinta nyupir juga mas. Kan dulu saya kan SMA. SMA disuruh kuliah gak kuliah. Gak mau. Disuruh ke Korea. Saya gak mau juga. Saya kerja di toko. Di toko kok Timo itu-itu saja. Saya mikir. Badan kecil kayak gini. Kebarangan di desa kan. Kerjanya kerja otak mas. Kita gak guna kan ya. Kebarannya. Di desa. Saya mikir lagi. Teman-teman pada nyupir semua. Wah saya mau ikut itu. Saya karena 2 tahun. 2 tahun gak bisa nyetir tapi 2 tahun. Kan kita kerjanya itu mas. Harus kalau karena zaman dulu itu kan kita harus pinter nali dulu. Terpali dulu. Nah kalau nali sama nerpali sudah bisa kita baru bayar. Kebetulan supir saya itu SIM-nya A. Jadi takut mau belajarin itu. Karena nanti kalau ada apa-apa kan supirnya juga kan. Supirnya kan masih A. Setelah itu saya keluar. Saya ikut yang sudah SIM-nya sudah. Ibaratnya sudah berkeluarga lah. Nah saya disuruh jalan ditemenin sudah bisa saya buat disuruh buat SIM-nya pulang. Ngerasain nyupir apa? Ngerasain ngernet mobil tua belum? Ya iya itu. Itu ngeret mobil tua ini. Saya pakai merah ini. Apa? Mungkin karena sekarang ya. Ngernet itu mobilnya Jember. Mobilnya Hino Lohan. Hino 500. Enak-enak. Dulu jamannya kita ngernet mobil-mobil tua. Makanya. Mobil itu apa tuh? Ranger sih ya? Ranger. Ranger tahun 96-94. Itu matanya berat-berat kalau disana ya? Iya. Mobil tua kayak gitu aja. Nggak boleh kotor. Kotor dikitnya nggak boleh makan. Nggak boleh makan. Bukannya nggak boleh ya. Maksudnya ini mau makan tuh nggak enak lah. Kita ikut orang kan. Kita harus jaga lah ini. Memang itu mobil boss. Tapi kan dikasihin ke supir. Tahun jawab supir. Supir bawa kernet. Tahun jawab lah sama mobilnya. Nggak ya. Rakyat sekarang udah enak termasuknya. Udah enak sekarang. Udah enak sekarang. Udah agak mendingan. Nggak ngerasain ngolong-ngolong. Nyetelin kupling. Wah. Itu paling ngenes itu ini. Kalau motor tua rusak. Iya. Paling ngenes ya. Sering banget. Sering banget juga. Namanya mobil tua. Itu kalau di jalan motor ya? Truck-truck John. Truck itu motor. Hmm. Truck-truck. Paling dulu saya juga itu. Saya itu kan gini ya. Belajar pertama itu. Belajar truck tua itu kan. Sama temen saya. Itu di belajarin maju mundur itu. Itu. Apa kaki saya itu keder. Keder itu. Keder itu. Keder kan ya. Nah saya curhat sama temen saya. Sudah saya di jopir. Saya diginiin dong. Malah dikatain kayak gini. Berarti kamu nggak cocok itu jadi. Jopir ya gitu. Saya ngedon kan. Ngedon. Ngedon. Tapi aku. Kalau tiap malam itu pokoknya. Saya pernah mimpi. Mimpi sebelum nyopir itu. Saya sudah nyopir. Bisa ingin pengennya jadi jopir. Bisa jadi jopir ya. Sampai terimperasi. Dan sekarang saya sudah bisa. Alhamdulillah. Sekarang sudah nyopir. Jadi kayak gini lah. Berapa tahun udah nyopir? Berapa tahun pokoknya? 2018. 2018. Saya nggak pernah truck kecil. Nggak pernah. Jadi langsung truck besar. Durban saya berarti nyopir. Iya lah. Kalau saya dari kecil banget. Emang udah cita-cita sih. Eh 2014 kan keluar sekolah. Saya merantul dulu ke Surabaya. Ke Terenggale. Di toko. Pecelele. Saya sudah pernah pecelele di Surabaya. Saya. Terus memutuskan untuk nyopir. Nah kalau kita kan. Kalau seumpama masa depan kita punya istri. Jadi. Kita kalau nyopir kan bisa pulang. Kalau kita di pabrik. Di kota orang pasti kan. Kalau kita sudah nikah kan pulang lagi kerja. Iya. Merantau ya. Jadi. Pulang lagi ke kampung. Nanti mau kerja apa. Jadi itu pikiran saya. Badan saya kan kecil kayak gini. Sama Mas Adrian juga. Kecil-kecil kayak gini ya. 2014. Lulus sekolah. Lulus sekolah. Saya udah nyopir lintas itu. Udah di JPP. Mantap. Mantap. Udah di JPP. 2014 itu udah awal-awal ngelintas Sumatera itu ya. Berhenti. 2017 berhenti. Mulai 2017 itu sampai 2020. Nyopir mobil setoran. Keluar-keluar masuk. Keluar masuk gitu. Gak ada yang cocok. Apa. Pindah-pindah bos terus. Pindah-pindah bos terus. Gak ada yang cocok. Dan akhirnya. Ini. Mas Ardal ini ke PT. Sil. Kok. Sil. Bisa ke PT. Sil gimana mas? Ceritanya itu. Ya. Saya lihat di TikTok. Itu pertama kali. Lihat di TikTok itu yang ini loh mas. Udah kerja di Sil. Udah kerja di Sil yang pakai topi itu loh. Iya, iya, iya. Pakai topi yang ada. Rambutnya masih botak gitu. Iya, itu yang pakai ada bolong-bolong aja gitu. Pakai baju itu. Pakai baju Sil kan itu. Ini orang Sil ini kayak. Itu banyak komennya aja ya. Waduh. Banyak min plus-nya itu komennya. Banyak min plus-nya. Gak apa-apa lah. Yang penting kita kasih hiburan. Masalah ada yang suka atau enggak. Itu belakangan. Kalau nyupir di Sil ini. Baru saya baru. Sekitar 4 bulan ini. Baru 4 bulan. Kalau sebelumnya kan di Lampung. Itu ada di konten TikTokku itu. Bawa mobil paket. Itu kalau follower lama aku pasti tahu. Dia pernah nanyain bang. Kok gak bawa mobil paket lagi? Ada komentar kayak gitu. Soalnya. Nih aku omongin disini aja sama kalian. Itu bawa mobil paket itu. Saya tadinya nyerep. Nyerep itu. Si supir ini. Udah apa sih. Udah berhenti lah. Mau ganti mobil baru. Namanya bos ngambil mobil baru kan. Nah mobil yang lama. Ganti supir. Karena kita udah berkawan. Dibawain saya mobilnya. Geliran saya udah jalan. Dapet satu rit. Itu mau lebaran padahal. Mau lebaran. Saya suruh berangkat. Saya berangkatin. Saya bela-belain lebaran di jalan. Geliran sampai rumah. Mobilnya dikasihin sama adeknya. Waduh. Parah ini. Jadi saya nih. Mikir aja gini. Wah. Ini di Lampung. Di desa sendiri. Saya udah kepunya kawan ini. Lihat. Di sil ada lowongan. Nekat lah. Udah berangkat ke sana aja lah. Mau ngapain juga di Lampung. Saya ke sil tuh gak ada yang ngajakin. Datang sendiri ya? Udah. Udah saya nekat-nekat aja datang lah. Intinya. Niat saya dari rumah tulus. Pengen kerja. Masalah di sana keterima atau enggak. Allah yang atur. Alhamdulillah. Dapat rezeki. Dan. Berkat sil juga loh. Saya ini. Banyak dikenal orang. Dan bisa kenal sama diri-terim. Coba. Ada di desa kalau lihat tindaknya yang berubah. Sampai segitunya juga di rumah. Pake bedak itu pake bedak kan? Pake bedak. Bukan bedak aja. Dempul. Dempul. Iya ini kan kalian lihat muka aku boceng-boceng gitu. Ini asli udah. Asli udah. Ini dibunuh-bunuh. Itu kalau di konten dirumah. Untuk transisi. Itu kan orang kan ngeliatnya pengen yang bagus kan. Jadi ya mau gak mau. Udah malu gak malu lah. Harus dibedakin. Pake lipstick. Ya udah gitu. Aduh. Udah lah. Itu konten kemarin. Aduh. Pake lipstick. Saya liat itu. Aduh waduh. Ini orang mana. Ini ternyata ini supir juga. Kapan pasti ketemu ini. Tapi itu waktu bikin konten transisi. Belum apa ya. Belum bisa terkenalin. Maksudnya ini belum. Serame ini tiktoknya. Jadi belum ada yang kenal. Belum ada yang ngeh juga. Dan kawan-kawan yang ketemu di jalan itu ngehnya saya. Oh ini Bang Arda supir chill. Ngehnya gitu. Gue kan nih. Ada saya itu komentar. Banyak yang komentar bang. Coba masuk ketam. Masuk ketam. Saya di live saya pernah ngomong. Bro. Gimana kalau saya masuk ketam kargo. Gak ada yang ketujuk followernya ya. Jangan Bang. Bang Arda kan supir chill. Gue pahit ketam dulu. Ada logonya sendiri-diri ya. Ada kayak mbak Devi itu kan. Supir tam. Jadi kalau mbak Devi ke chill kan ya. Kayak gimana gitu. Soalnya kan udah. Brandonnya udah. Supir tam. Kayak mas Ferry petir. Mobilnya siriasnya. Hitam putih. Kalau ganti mobil merah kan kayak. Leng gitu kan. Nah dulu itu saya kan. Itu man. Gara-gara saya itu kan pakai mercy. Itu subscriber saya juga banyak yang marah itu. Sekarang kok pakai hino mas. Gitu. Gitu. Iya. Rampai jadi mercy. Kontraversi. Kontraversinya kayak gitu. Tapi gimana lagi? Perjalanan hidup gimana? Perjalanan hidup. Namanya nyopir apa. Pengennya kan nyantai kerjanya. Kalau ada yang. Mobil yang lebih mendingan. Jangan pakai yang lebih mendingan. Ya mobil lamanya tetap bro. Tetap ada. Ini untuk mas Arda kan orang Lampung. Itu kalau Leng Nyasil kan ke Jawa terus. Itu ngerti gak? Apa yang ini? Daerah Jawa itu maksudnya. Rute-rutenya jalannya itu apa? Telepon temen atau gimana? Sering nyasar. Masa sering nyasar? Sering banget. Tapi alhamdulillahnya nih. Saya kalau nyasar. Kayak tempoh hari pernah di Solo itu salah jalur. Itu mentok udah rel kereta api. Gak bisa lewat. Mobilnya kan tinggi. Itu jalannya kecil bingung saya mau puter arah mobil segitu gedenya. Ada orang nyamperin pakai motor. Gak bohong saya. Nyamperin nanya. Bang mau puter arah ya? Karena tau dia saya gak mungkin lewat situ kan. Mau puter arah ya? Saya iya. Yaudah sini saya bantuin aja saya babain. Selalu nemu orang kayak gitu. Intinya gini bro. Kita itu buat baik aja. Gak usah berharap balasan. Nanti ada orang lain yang balas ke kita. Itu pasti ya? Iya. Apapun. Dalam cikap. Kata-kata. Atau apapun kita. Buat aja yang baik-baik. Masalah balasannya pasti nanti ada aja. Masuk, masuk, masuk. Kalau saya di Jawa ini kayak contoh. Saya kesil gak ada kawan. Ya Alhamdulillah saya ada rejeki di sini. Terima bisa nyumpir di sini kan. Jalan ke Jawa saya ya ibaratnya tuh 10 sampai 100. Itu baru 40%. Tau. Cuman gak hafal. Udah raba-raba aja. Ya raba-raba aja ya. Kalau kesasar-kesasar itu udah pasti sering. Sumpir itu udah pasti sering. Yang pasti niat ya Pak. Iya. Yang penting dari rumah udah diniatin kerja aja lah. Masalah kesasar. Pasti banyak orang. Yang penting nanya aja. Jadi ini mau ke Jawa coba diayang-ayang. Betul. Ngerti? Ngerti bahasa Jawa? Ngerti. Ngerti. Cuman saya kalau ngomong Jawa lucu banget. Gak bisa ngomong Jawa pak. Oke. Nah, jadi ini berarti sudah 4 bulan ya di sini. Sekitar 4 bulan. Sudah 4 bulan. Jadi terjut di sini sudah 4 bulan dan. Asli baru. Asli baru. Ini saya pernah ketemu di Malang mas. Ini ada sil namanya pak siapa ya. Sekarang udah keluar atau belum ya. Saya bongkar di Kedung Kehandeng itu. Nomornya itu. Di aplikasi itu 88. Wah. Iya 88. 88. 88. Saya kan diberitahu. Kan katanya sil kan ada aplikasinya gitu kan. Saya kan di sana pas bongkar bareng. Bongkar bareng montanya Inu 500. Yang terbaru itu. Yang terbaru. Ya katanya kalau setahun ya ganti lagi. Setahun ganti lagi. Pokoknya banyak botak ya ganti. Percaya saya kalau DM segitu. Soalnya ya. Saya sekolah itu kan ada tim trainer. Tim trainer itu kalau ibaratkan. Kita sekolah itu guru lah. Itu gurunya itu saya dikasih tahu. Itu DMnya itu 140. 140 aja udah jadi tim trainer. Itu kalau 88. 88 beneran ya. Berarti berarti latihannya tim trainer saya itulah. Bukirnya. Berarti masih zamannya Indoren itu. Iya pak ini. Kalau untuk seluk beluknya sil saya. Saya gak tahu banyak bro. Cuman saya tahu lah. Karena saya baca itu ada linknya itu. Ada linknya di Google. Saya ino Indomobil. Jadi pendiri-pendirinya siapa. Kalau anak driving school. Kalau di SIL itu kan. Yang ikut coklat itu namanya driving school. Itu pasti dikasih tahu. Ini ada link ini. Kalau kamu pengen kenal SIL. Jadi saya baca ini tuh. Lumayan dari maghribnya sampai jam 11 malam. Oke. Bacain itu ya. Biar tahu. Wah SIL ini siapa sih. Orang mana aja pendirinya gitu. Tujuan SIL itu apa. SIL itu ada di mana aja. Jadi bisa tahu. Namanya kita kerja sama PT itu kan. Harus kenal dulu. Ibaratnya kita harus kenal sama majikan. Nah ini untuk penutupannya ini. Untuk Mas Arda ini kata-kata untuk semua sopir. Sama ini bocir-bocir yang pengen jadi sopir. Ini khususnya ini untuk subscriber-subscriber semua saya ini. Yang kenal Mas Arda ini ya. Kalau mau jadi sopir. Lakukan. Gimana ya. Bukan lakukan sih. Perjuangin terus. Cita-cita sopir itu bagus kok. Yang penting kita positif aja pikirannya. Nggak usah mikir yang aneh-aneh. Dan untuk masalah pertemanan. Saya punya pesan buat kalian. Jangan sedih ketika ditinggalkan teman. Karena suatu saat. Kita pasti mendapatkan teman yang lebih hebat dari dia. Makasih. Dan kata-kata Mas Arda. Pokoknya. Ya mas. Pokoknya terima kasih. Siap. Aku matur. Aku diketemuan Mas Arda. Siap. Untuk teman-teman. Pokoknya jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke Mas Arda. Siap. Oke. Pokoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes.